Timnas Indonesia akan berduel dengan Vietnam di leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Pertandingan Indonesia vs Vietnam akan digelar pada Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023, di SUBGK pada jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Vietnam menjadi tim yang paling dominan di ajang Piala AFF 2022 ini. Pada fase grup saja, Vietnam masih mencatatkan mir kebobolan. Bahkan secara superior mampu mencetak 12 gol dalam 4 laga. Hanya satu pertandingan kontra Singapura yang membuat Vietnam bungkam. Keganasan tangan dingin Park Hang Seo nampaknya mampu diredam dengan taktik parkir bas yang diterapkan Timnas Singapura kala itu. Pada pertandingan tersebut, Vietnam nampak kesulitan membuat peluang menjadi gol. Dari 19 tembakan, tidak ada satupun gol tercipta. Taktik parkir bas dengan pertahanan yang disiplin dan memanfaatkan serangan balik dinilai mampu mengatasi gaya permainan Vietnam. Namun pelatih Indonesia, Sinta Eeyong secara tegas tak akan menggunakan taktik parkir bas untuk melawan Vietnam. Dikutip dari bola sport, Sinta Eeyong mengaku percaya diri dengan skuad Garuda. Terutama di lini depan, tidak akan ada namanya parkir bas. Maksudnya karena peningkatan dari pemain kita juga baik dan kita percaya diri pasti jadi lebih baik, ujar Sinta Eeyong. Jadi akan normal seperti biasa lakukan permainan kita di lini depan. Lanjutnya, Sinta Eeyong memang memiliki gaya permainan menyerang. Hal tersebut juga dijanjikan pelatih asal Korea Selatan tersebut saat menghadapi Vietnam. Dalam catatan, Sinta Eeyong memang memiliki kenangan buruk saat bertemu park Hang Seo. Sinta Eeyong belum pernah menang sama sekali saat menghadapi Golden Star Warriors di bawah asuhan park. Terima kasih telah menonton!